Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yadus Biyatna Saya dari kelas 2 A perikanan Saya dari kelompok 2 Nah disini Saya akan Mengetahukan bagian baca pembuatan Surper ya Disini kita pakai aplikasi surper ya Disini Nah disini Saya disini punya iblatnya Bahan nih Kita tinggal pertama Masukkan ke pile ya File Kita ke import Kita masukkan Bahan kita nih Ini bahan Saya dari kelompok 3 ya Masukkan Nah Kalau itu Kita buat bingkai ya Oh ya disini Saya sudah punya data ya Buat bingkai ya Kebetulan saya punya data disini Datanya ini ya Disini ada bujur dan lintang Jadi kita rubah yang 40 40 derajat ini 40 menit ini Ke Ke derajat Jadi kita kalikan 60 ya Dibagi 60 Hasilnya ini ya Yang ini juga sama Lintang juga Setelah itu Kita copy ini hasilnya Hasil dari bujur Dan juga lintang Disini ya Ke Koksit ya Kemudian kita koksit Nih Koksit Disini Oh iya Kita copy dulu Setelah di copy Kita ke Ini harus ke nomor 2 ya Oke copy Nah begitu juga Nangan ke lintang ya Cuma tadi Lintang juga Lintang juga ya Setelah itu copy ke Nomor 1 Nah Kita copy Setelah selesai Kita save Kita save As Kita kasih nama Nama disini Bingkai Bingkai Apriya Kita save Disini Oke Oke Setelah itu Setelah itu Kita kembali ke Plot awal Ya kita ke Masukkan Bingkai Baterimetri Apriya Yang tadi Kita buat ya Masukkan Setelah itu kita Mendigitize Ya Kita klik Ininya Kemudian kita ke Maps Digitize Nah kita mulai Digitize Pulau kita ya Disini Kita mulai Dari Nah 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 Kemudian dari sini ya Kita klik dari sini Kemudian disini Disini Dan setelah itu kita Digitize Dari sini Ke sini ya Sini 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 Aduh Perak banget nih Sini 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 Hai berseris extra detail ya kalau mau rapih benar-benar rapih detail Hai halus benar-benar seteriti maaf ya ini kurang rapih ya bentar lagi ya jika sudah kita copy file dari awal dari atas kopi Oh Nah kita copy ke bawah ya Nah itu kita save ya hai 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 Oh bener-bener saya kita siap ya file sepas Pulau Pulau Alfre Alfre Oke, save Nah Selesai, kita masuk ke Cloud lagi ya Kita masuk ke Bingkai Yang tadi, Bingkai Nah, kali yang awal kita buat Masukkan Kemudian Kembali pulau ya Pulau Mana ada pulau Nih, pulau Oke Nah Selain itu Kita digitas ke dalaman ya Kita pergi ke awal Sekarang kita digitize ke dalaman Kalau tadi kita meng-digitize pulau Kita digitize ke dalaman sekarang Klik Klik ini ya Digitize Sekarang kita klik ke dalaman Kita meng-digitize Dalaman yang paling terkecil Ini ya 0,5 Kemudian kita Kasih sini Koma Strip 0,5 Kemudian 0,5 Titik ya 0,5 Kemudian kita ganti lagi nomor 1 Oh Salah Terus nyan nomor 3 ya Disini Ini hapus Kita pindahkan yang ini ke Ke atas ya Nah Pindahkan yang ke atas Nah Sekarang Kita sumber 1 Cari yang 1-1 semua ya Disini 1 ada Kita 1-1 semua ya Simber Masar Sizi Silber Nomor Nomor Dengan Rester Satu Satu Klik Dulu ini Ya Kita ke Telek Klik Klik Hai nah maaf kita yang mingkai ya kita ke kembali ke kita klik bersatu ya nah terus satu itu cuman kayak seperti tadi koma strip 1 dan seterusnya 2,3,4 dan sampai angka tertinggi ya kemudian setelah itu kita save ya saya terus kita kita lupa ke grid jadi saya sudah punya data kedalaman yang telah saya buat kita ini jangan simpan dulu ya kita ke plot setelah kita contour kemudian grid ini grid ya yang data yang telah dibuat setelah itu kita klik ya all kemudian over line kita ke map map over over line nah seperti itu kita akan mewarnai ini ya dengan cara kita klik pulau pulau nya kita pindahkan kan pulau nya ada di atas biar kelihatan kita pindahkan ke atas terus kita mewarnai kita klik left kemudian fill contour ini kan masih gradis ya kita kan mewarnai batimetri kita pilih warna batimetri nah batimetri setelah itu color caps kita untuk mewarnai skala warna ya kemudian kemudian kita mau mewarnai daratannya ya kita warnai misalkan warna coklat nah ini kan yang mau daratan right to kita beri nama ya sini klik kemana saja kemudian peta 2 peta 2D nah itu oke ini kita membeli zoom misalkan sudah hulu nah biasanya ke atas biasanya ke atas nah kita membuat simbol arah matangin klik dimana saja kemudian kita kembali lagi ke kursor awal kemudian klik plus tadi beli simbol beli arah matangin iya terbesar nah oke ini kita membuat skala baris skala bar skala garis kita klik maps add map klik dulu gambarnya kita map add ya kemudian skala bar oke kemudian kita akan membuat peta 3 dimensi secara nya hampir sama seperti 2 dimensi kemudian kita ke file 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 new plot kita buat plot baru ya disini kemudian maps kita masukkan ke map add new 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 nah kita 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 masukkan yang kita buat nah untuk pewarnaan caranya seperti ini kita ini ini kita buat batimetri ya seperti yang tadi dimensi kemudian kita bisa ubah nih posisinya mau seperti ini ke ini ya seperti ini misalnya lebih enak kemudian kita mengurangi daratan ini kan daratnya transparan oke kemudian kita pilih nah setelah itu kita misalkan misalkan sekarang kita buat skala warna ya seperti tadi 2 dimensi kita klik color scale nah sudah ada kan tinggal dipindahkan nah setelah itu kita arah buat jadi dulu sekarang peta tadi peta 2 dimensi sekarang peta 3 dimensi ya peta 3 D oke save oke kita ganti dulu kursornya klik kita besarkan kita cut ke ini ya oke sekarang kita mau cari rahmat angin ya kita buat simbol rahmat angin sebelum tadi klik mana saja pindah ke kursor klik dulu kita pesen tadi kita buat nah nah simbol yang tadi kita cuma tadi hmm 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 kita klik dulu kita klik dulu gambarnya mark add kita skala bar jika selesai kita save ya oke oke ini kita akan ubah format ini ya kita export ini ya kita export ini ya oke ini dia nama peta 3D apri oke untuk 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 yang 2D dan 3D itu sama ya pembuatannya oke jadi sekian tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf ini tadi agak beberapa selam mungkin teknis ya mungkin tadi agak lupa juga sekian dari saya semoga bermanfaat dan terima kasih